Global Studio Center Seri Arduino 18 Gampang dan mudah Membuat ikon dan simbol pada LCD 16x2 Dengan modul I2C PCF8574 Seperti yang sudah kita ketahui Bahwa untuk mengkoneksikan sebuah modul tampilan LCD ke sebuah modul Arduino Dibutuhkan banyak sekali pin-pin pada modul Arduino tersebut Bahkan, yang dalam mode 4-bit Arduino masih membutuhkan total 7 koneksi Yang mana ini adalah separoh sendiri dari pin digital I.O. yang tersedia Solusi untuk mengurangi jumlah koneksi pin-pin tersebut Adalah dengan menggunakan sebuah modul I2C LCD Yang hanya membutuhkan 2 pin I.O. Yang mana bukan diambil dari pin-pin I.O. digital Dan dapat juga di-share dengan perangkat I2C lainnya Sebuah modul tampilan LCD I2C Terdiri dari sebuah tampilan LCD berbasis HD44780 Dan sebuah adapter LCD I2C Mari kita tinjau satu persatu Penjelasan modul I2C LCD display Sudah dijelaskan pada video sebelumnya Yaitu pada seri Arduino 16 Modul I2C PCF 8574 Sebagai interface modul LCD Komponen material bisa dilihat pada tabel berikut Satu Arduino Uno board Satu kabel USB com Satu breadboard Empat kabel jumper male to female Satu modul I2C PCF 8574 Satu soket female 16 pin Satu LCD 16 kali 2 Sebelum melakukan instalasi material Pastikan melakukan checklist komponen material Pastikan melakukan pengetesan terhadap komponen material Untuk memastikan kondisinya baik Cara melakukan pengecekan atau pengetesan komponen material Bisa dilihat pada video-video sebelumnya Berikut adalah hasil menyolder 16 pin soket konektor pada modul LCD Pastikan melakukan pengetesan terhadap komponen material 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 Pastikan melakukan pengetesan terhadap komponen Instalasi material bisa dilihat pada gambar berikut. Terima kasih telah menonton! Koneksikan papan Arduino yang sudah terinstall rangkaian ke laptop atau komputer dengan kabel USB COM. Buka software aplikasi Arduino IDE. Pilih Arduino Uno sebagai mikrocontroller. Yaitu dengan cara tekan menu Tools. Pilih menu Board. Pilih dan tekan menu Arduino Uno. Pastikan Comport Enable. Yaitu dengan cara tekan menu Tools. Pilih menu Port. Pilih dan tekan Com3. Sekarang papan Arduino terkoneksi ke Com3. Sebelum menulis koding, pastikan melakukan instalasi Liquid Crystal I2C Library. Penjelasan instalasi Liquid Crystal Library bisa dilihat pada video sebelumnya, yaitu pada seri Arduino 16, modul I2C PCF8574 sebagai interface modul LCD. Membuat ikon dan simbol pada LCD 16x2. Membuat ikon dan simbol pada LCD 16x2. Membuat dan menampilkan karakter khusus. Jika kita bosan melihat tampilan karakter yang itu-itu saja, kita dapat membuat karakter sendiri. Begitu pula dengan simbol. Kita pun dapat membuatnya sendiri untuk ditampilkan pada LCD. Karakter-karakter tersebut sangat berguna ketika kita ingin menampilkan karakter yang bukan merupakan bagian dari standar asci karakter set. SIGI ROM dan SIGI RAM Semua tampilan LCD yang menggunakan kontroler hitasi HD44780 memiliki dua jenis memori yang dapat menyimpan karakter-karakter yang sudah ditentukan, yaitu SIGI ROM dan SIGI RAM. Karakter, generator, ROM, and RAM. Memori SIGI ROM adalah memori yang tidak dapat dimodifikasi, sedangkan memori SIGI RAM dapat dimodifikasi kapan saja. SIGI ROM digunakan untuk menyimpan semua font-font permanen yang dapat ditampilkan dengan menggunakan kode asci. Sebagai contoh, jika kita menulis 0x41, kemudian di LCD kita akan memperoleh karakter A. SIGI RAM adalah memori lain yang dapat digunakan untuk menyimpan karakter-karakter yang didefinisikan oleh pengguna. RAM ini terbatas hanya 64 bytes. Artinya, untuk 5x8 piksel pada LCD, sampai dengan 8 karakter yang didefinisikan oleh pengguna, dapat disimpan pada SIGI RAM. Dan untuk 5x10 piksel pada LCD, hanya 4 karakter yang didefinisikan oleh pengguna yang dapat disimpan. Untuk mendefinisikan sebuah karakter custom, menggunakan perintah atau fungsi CREATE CHAR. Perintah atau fungsi ini menerima sebuah array 8 bytes. Masing-masing byte, hanya 5 bytes yang dipertimbangkan atau diizinkan pada array, mendefinisikan satu baris pada suatu karakter pada matriks 5x8. Sementara itu, 0 dan 1 pada byte mengindikasikan piksel mana pada suatu baris yang mati, dan mana yang harus menyala. Berikut adalah contoh matriks satu karakter dengan gambar hati. Dot yang bergambar hati akan menyala, dan pada koding Arduino bernilai 1. Sisanya yang merupakan background akan bernilai 0. Koding bisa diambil pada link berikut. Penjelasan koding. Setelah memasukkan library dan membuat objek LCD, array dari karakter custom ditentukan. Masing-masing array mengandung 8 bytes. 1 byte untuk masing-masing baris dari matriks LED 5x8. Pada sketsa atau koding, 8 karakter custom dibuat. Mari kita lihat array heart 8 sebagai contoh. Kita bisa melihat bahwa bits yang membentuk hati mengandung 0 dan 1. Ketika 0, maka piksel mati. Dan ketika 1, maka piksel menyala. Di bagian setup, karakter custom dibuat dengan menggunakan perintah atau fungsi create char. Perintah atau fungsi ini mengandung 2 parameter. Parameter yang pertama adalah angka dari 0 sampai 7, agar supaya mereserve 1 di antara 8 karakter custom. Parameter yang kedua adalah nama dari array bytes. Kemudian, di bagian loop, untuk menampilkan karakter custom, kita menggunakan perintah atau fungsi write. Dan untuk parameter, kita menggunakan jumlah karakter yang ingin ditampilkan. Fungsi-fungsi lain pada library. Ada beberapa perintah atau fungsi yang bermanfaat. Yang dapat kita gunakan dengan objek liquid crystal I2C. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Home. Memposisikan kursor di pojok kiri atas tanpa membersihkan tampilan di layar. Kursor. Menampilkan kursor LCD. Sebuah underscore atau garis bawah dengan posisi terletak pada sebelah karakter yang akan ditulis. No cursor. Menyembunyikan kursor LCD. Blink. Membuat kotak berkedip di suatu kursor LCD. Sebuah rectangle berkedip 5x8 pixel. Terletak pada posisi setelah karakter yang akan ditulis. No blink. Mendisable kotak berkedip pada LCD kursor. Display. Menyalakan layar LCD dan menampilkan karakter. No display. Mematikan layar LCD. Sederhananya, mematikan layar LCD tidak membuat clear data di memori LCD. Ini artinya bahwa karakter akan ditampilkan kembali ketika fungsi atau perintah display dipanggil. Scroll display left. Menggulir isi tampilan satu spasi ke kiri. Jika kita ingin menggulir teks secara terus-menerus, kita perlu menggunakan fungsi atau perintah ini dalam sebuah loop. Scroll display right. Scroll display right. Menggulir isi tampilan satu spasi ke kanan. Auto scroll. Menyalakan pengguliran secara otomatis dari LCD. Jika arah teks dari kiri ke kanan atau default, display menggulir ke kiri. Dan jika arahnya dari kanan ke kiri, tampilan menggulir ke kanan. No auto scroll. Mematikan pengguliran otomatis. Tulis coding pada sketch atau lembar kerja Arduino. Tekan tombol centang dan simpan file coding tersebut. Ketik nama file untuk menyimpan coding. Kemudian tekan tombol save. Proses kompiling sedang berjalan. Kompiling selesai. Tekan tombol panah kanan untuk upload. Top cut 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 Proses uploading sedang berjalan. Uploading skrip ke Arduino Uno selesai. Berikut adalah hasilnya. Putar potensiometer untuk mengatur tingkat kecerahan LCD. Tekan tombol Like. Tekan tombol Subscribe. Tekan lonceng untuk mendapatkan video terupdate. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ke teman-teman ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.